PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya Arhimandrit Roma Daniel Dientoro Pendiri dan Ketua Umum dari Geri Jawa Tentas Indonesia Kita akan melanjutkan program kita yaitu menjawab pertanyaan Kali ini pertanyaan datang dari saudara Saud Tambobolon Sudara Saud Tambobolon Yang menanyakan tentang Coba saya bacanya ya Salam Romo, salam kembali Berikut ada pertanyaan saya dari salah satu ayat Alkitab Tentang riba atau bunga uang Yang di skill 18 dan 13 Memungut bunga uang dan mengambil riba Orang yang demikian tidak akan hidup Segala kerjaan ini dilakukannya Ia harus mati Darahnya tertimpa kepadanya Yang menjadi pertanyaan saya adalah Apakah dalam perjanjian baru Riba atau bunga masih dilarang Dua Bagaimana dengan bank yang memberi pinjaman Dan menyimpan uang dengan sistem bunga Apakah itu termasuk riba Demikian Romo, salam Salam kembali saudara Saud Mengenai riba ini sebenarnya hukumnya terdapat Di dalam keluaran 22 ya 25 Dalam kitab taurat Jika engkau meminjamkan uang Kepada salah seorang dari umatku Orang yang miskin diantaramu Maka janganlah engkau berlaku Sebagai seorang penagih utang Terhadap dia Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya Demikian juga dalam Imamat pasal 25 ayat 35-38 Kita baca Imamat pasal 25 ayat 35-38 Dikatakan oleh kitab suci demikian Apabila saudaramu jatuh miskin Sehingga tidak sanggup bertahan diantaramu Maka engkau harus menyokong dia Sebagai orang asing dan pendatang Supaya dapat hidup diantaramu Janganlah engkau mengambil bunga uang Atau riba daripadanya Melainkan engkau harus takut akan Allahmu Supaya saudaramu dapat hidup diantaramu Janganlah engkau memberi uangmu Kepadanya dengan meminta bunga Juga makananmu Janganlah kau berikan dengan meminta riba Akulah Tuhan Allahmu Yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir Untuk memberikan kepadamu tanah kanaan Supaya aku menjadi Allahmu Apabila saudaramu jatuh miskin diantaramu Sehingga Maaf Saya kira itu aja ya Demikian juga kita baca Di dalam ulangan pasal yang ke-15 Ayat 7-11 Ulangan pasal yang ke-15 Ayatnya 7-11 Demikian Jika sekiranya ada diantaramu Seorang miskin Salah seorang saudaramu Di dalam salah satu tempatmu Di negeri Yang diberikan kepadamu Oleh Tuhan Allahmu Maka janganlah engkau menegarkan hati Ataupun menggenggam tangan Terhadap saudaramu yang miskin itu Tetapi engkau harus membuka tangan Lebar-lebar baginya Dan memberi pinjaman kepadanya Dengan limpah-limpah Cukup untuk keperluannya Seberapa ia perlukan Hati-hatilah Supaya jangan timbul di dalam hatimu Pikiran Dursila demikian Sudah dekat tahun ke-7 Tahun penghabusan hutang Dan engkau menjadi kesal Terhadap saudaramu yang miskin itu Dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya Maka ia berseruk pada Tuhan Tentang engkau Dan itu akan menjadi dosa bagimu Engkau harus memberi kepadanya Dengan limpahnya Dan janganlah hatimu berduka cipta Apabila engkau memberi kepadanya Sebab oleh karena hal itulah Tuhan alamu akan memberikan Engkau dalam segala pekerjaan Memberkati engkau Dalam segala pekerjaanmu Dan dalam segala usahamu Sebab orang-orang miskin Tidak nentinya akan ada di dalam negerimu Itulah sebabnya Aku memberi perintah kepadamu Demikian haruslah engkau membuka tangan Lebar-lebar bagi saudaramu Yang tertindas Dan yang miskin di negerimu Memang ini tidak langsung ada Kaitannya dengan riba Tetapi ini kaitannya dengan orang miskin ya Kita baca juga di dalam ulangan pasal yang ke-23 Ayat yang ke-19-20 Ulangan ke-23 ayat yang ke-19-20 Kita baca begini Janganlah engkau membungakan Uang membungakan kepada saudaramu Baik uang Maupun bahan makanan Ataupun apa yang dapat dibungakan Dari orang asing Boleh engkau memungut bunga Tetapi dari saudaramu Janganlah engkau memungut bunga Supaya Tuhan alamu Memberkati engkau Dalam segala usahamu Di negeri yang engkau masuki Untuk mendudukinya Itulah pasal-pasal mengenai riba Ada dalam Taurat Nah Taurat ini Sifatnya sifat hukum Dan kita Tidak lagi di bawah hukum Taurat ini Karena Taurat itu Berlakunya hukum Taurat itu Terkait dengan keimaman Yaitu keimaman Harun Kita bukan di bawah keimaman Harun Keimamanan kita adalah keimaman Melkisedek Yaitu Kristus Dan dikatakan Di dalam Ibrani pasal 7 Ibrani pasal yang ke 7 Ayatnya yang ke 12 Kita baca begini Ibrani pasal 7 Ayatnya yang ke 12 Dikatakan begini Sebab Jikalau imamat berubah Dengan sendirinya Akan berubah pula hukum Taurat itu Jadi hukum Taurat tidak bergirai sendiri Hukum Taurat itu Terkait dengan keimaman yang ada di Israel Yaitu keimaman Harun Dan kita tidak di bawah hukum Taurat Tetapi keimaman Melkisedek Coba kita baca di dalam Ayat 11 Karena itu andai kata oleh imamat Lewi Telah tercapai kesempurnaan Sebab karena imamat itu Umat Israel telah menerima Taurat Karena imamat itu Israel menerima Taurat Apakah sebabnya masih perlu Seorang lain ditetapkan menjadi imam besar Menurut peraturan Melkisedek Dan yang tentang itu Yang tentang dia Tidak dikatakan menurut peraturan Harun Jadi Kristus pula yang menjadi imam Menurut peraturan Melkisedek Bukan peraturan Harun Sebab kalau menurut peraturan Harun Dia tidak mungkin menjadi imam Sebab imam itu hanya berasal dari suku Lawi Dan Yesus berasal dari suku Yehuda Tapi Yesus ditetapkan sebagai imam baru Menurut peraturan Melkisedek Seperti yang dinembuatkan dalam Masmur Pasal 10.4 Demikian kalau begitu Ketetapan detail secara hukum Yang ada di dalam Taurat itu Tidak berlaku lagi bagi kita Tetapi prinsipnya tetap Kalau kita lihat dalam pembicaraan Mengenai riba tadi Ada dua hal Yang pertama riba ini terkaitnya Tidak dilarang memungut riba Kepada orang miskin Berarti ada pemerasan Tapi diizinkan Mengambil riba untuk orang Israel Atas orang asing Berarti kalau begitu Riba itu bukan sesuatu Larangannya bukan mutlak Sejauh itu Menyangkut hubungan Israel Dengan orang luar Nah kita orang Kristen Tidak punya prinsip seperti itu Kita harus mengasih hanya Orang milik kita sendiri saja Tidak Kita harus mengasih semua Semua orang Jadi hukum seperti ini Tidak berlaku bagi orang Kristen Hanya memang Hanya memang Kita tetap harus berbelas Kepada orang miskin Sehingga dengan demikian Riba yang tujuannya Untuk mementingkan diri sendiri Yang tujuannya untuk mempercaya Memperkaya diri sendiri Itu tetap tidak Sesuai dengan Ajaran Israel Kenapa? Kita bukan menarik Memcari dari orang lain Kita bukan Memeras orang lain Apalagi kalau riba sekarang ini Aduh Kadang-kadang sampai kasihan ya Sebab itu bertumpuk 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 Kalau orangnya tidak bisa bayar Dan akhirnya Orang sudah miskin Tambah jatuh miskin Ini yang dilarang Nah Karena itu Jikalau sistem riba ini Bunga ini Dilakukan dalam bank Karena ini bukan Merupakan suatu Suatu Moral pribadi Tapi suatu sistem Kelembagaan Yang tidak Menyangkut Pemerasan Pribadi secara langsung Dan tujuannya bank Bukan untuk pemerasan Untuk saling memberi Manfaat Untuk saling memberi Profit Dan kita Tidak Tidak mengikuti Hukum secara Secara legalistik Maka Sistem bank itu Tidak termasuk Dalam riba Seperti ini Apalagi Israel Meskipun ada Larangan riba Masih diizinkan Memberi riba Berarti kalau gitu Riba itu Tidak Tidak dipengerti Secara legalistik Seperti itu Bank Boleh menjalankan riba Karena ini tidak Menyangkut Pribadi dengan Pribadi Ini adalah Menyangkut kepada Suatu lembaga Lembaga Kenegaraan Atau lembaga Perbankan Yang Pada dasarnya Untuk menolong Juga Kepada umat Kepada orang Yang membutuhkan Sesuatu modal Dan lain-lain Nah Saya kira Disini saudara Kalau berbicara Tentang riba Kalau pribadi Sebagai orang Kristian Hidupnya Dengan jalan Meribah Membungakan Uang Itu bertentangan Dengan prinsip Kristian Apa? Mengasihi Semua orang Tidak memerah Semua orang Malah memberi Kalau bisa Malah menolong Kalau bisa Bukan ingin Mengisap orang Nah disini Yang prinsip Moral Bukan prinsip Hukumnya Yang kita Kita gunakan Prinsip moral Ini Jadi riba Kalau itu Sampai Apa? Digunakan Untuk meras Orang Untuk memperkaya Diri Itu bukan Pekerjaan yang benar Orang Kristen Seharusnya Tidak Membungakan Uang Dan al kita Mengatakan Orang Kristen Kerja itu Kerja dengan tangan Kita baca Di dalam Episus Pasal 4 Ayat 27 Episus Pasal 4 Ayat yang Kedua Tujuh Dikatakan Begini Episus Pasal yang Keempat Ayat yang Kedua Tujuh Dikatakan Oh Orang 28 Orang yang Mencuri Mencuri Bisa korupsi Bisa Membahungi Uang Termasuk Ribah Ribah itu Pencurian Karena kita Tidak kerja Kita mau Mengambil Punya orang Kita menunggu Orang itu Memberikan Memberikan Uangnya Untuk kita Ini Termasuk Pencurian Orang yang Mencuri Janganlah Ia mencuri Lagi Stop Kalau Saudara Bisnisnya Ribah Stop Pernama Tantang itu Bertentangan Dengan Hukum Kasih Tetapi Baiklah Ya Bekerja Keras Orang Ribah itu Maunya Berduduk Enak-enak Berpangku Tangan Lalu Uang Datang Padahal Alkitab Prinsipnya Adalah Hentikan Itu Dan Bekerja Keras Dan Melakukan Pekerjaan Yang Baik Dengan Tangannya Sendiri Berarti Ada sesuatu Yang diproduksi Yang Masalah Produk Tujuannya Apa Supaya Ia dapat Membagikan Sesuatu Pada orang Yang berkekurangan Berarti kan Berbeda Ini Tujuannya Justu Untuk Membagi Kalau dia dapat Uang Dengan tangannya Ini Membagi Pada orang Yang membutuhkan Kalau ini kan Tidak Orang Yang butuh Malah Dihisap Dihisap Pendapatannya Padahal Ini bukan Orang Yang memang Punya Uang Yang lebih Oleh Karena Itu Menghisap Tenaga Orang Memperdaya Orang Dengan Cara Membungakan Uang Ini Secara Prinsip Secara Moral Kristen Itu Tidak Cocok Dengan Moral Injil Karena Orang Kristen Seharusnya Tidak Bekerja Atau Tidak Mendapatkan Uangnya Melalui Bunga Melalui Ripa Kiranya Tuhan Memberkati Kita Semua Dan Kiranya Ini Bermanfaat Buat Saudara Terima kasih Tuhan Berkati Amin Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat